Alat Istinja Tidak bisa digunakan atau istinja Yang kedua adalah batu Dan yang sepadannya Sesuai dengan syarat-syaratnya Ada syarat-syaratnya disitu Akan dibahas nanti Istinja dengan air sederhana Semuanya bisa insyaallah Tapi istinja dengan batu Ini yang akan kita bahas disini Istinja dengan batu Atau yang sepadannya Sepadannya itu sesuatu Yang sesuai dengan syarat Memenuhi syarat-syaratnya Maka itu hukumnya batu Dan yang sepadannya Ada pun cara istinja Yang paling bagus adalah Menggabungkan Martabat orang beristinja itu ada tiga Pertama menggunakan batu Atau yang sepadannya Kemudian setelah itu menggunakan air Itu lebih sempurna agar Kalau batu itu menghilangkan Aynun najasati Kalau air itu menghilangkan Atharun najasati Jadi agar digabung itu Lebih bagus Sunnah Kalau kita menggabung Atau martabat yang paling pertama Dan itu memang bagus Agar tidak berceceran Kesana kemari Maka dibersihkan dulu Dengan batu Atau yang sepadannya Baru setelah itu Dengan menggunakan air Baik Di saat kita menggunakan batu Dan di saat Nah yang ketiga adalah Yang pertama adalah Menggunakan batu Digabung dengan air Yang kedua Martabat yang kedua Menggunakan air saja Yang martabat yang ketiga Menggunakan batu Atau yang sepadannya Dan catatan kecil Harus diketahui bahwa Istinja dengan batu Bukan seperti tayamum Artinya istinja dengan batu Bukan pengganti air Bukan Kalau tayamum Dembu Menggantikan air Kalau istinja dengan batu Bukan menggantikan air Akan tapi Posisinya sama Artinya Biarpun ada air Yang melimpah Kita boleh beristinja Dengan batu Atau yang sepadannya Biarpun ada air Yang melimpah Di dalam kolam Depan lautan Tapi kamu males Pakai air Atau tidak males Hanya penggantikan istinja Dengan batu Atau yang sepadannya Boleh Hukumnya adalah Mubah Maksudnya Mengambil Memilih batu adalah Boleh-boleh saja Bukan sunnah juga Boleh-boleh saja Tapi ingat Menggunakan batu Menjadi wajib Awas Menggunakan batu Atau yang sepadannya Sepadannya nanti Lihat Sarat-saratnya Akan bisa sebutkan Menggunakan batu Atau yang sepadannya Menjadi wajib Jika Kamu merasa jijik Ah Apaan tuh Kalau kamu merasa jijik Dengan pekerjaan itu Maka wajib kamu mencoba Karena apa Karena Rasulullah pernah melakukannya Kalau kamu merasa jijik Dengan yang pernah dilakukan Nabi Harus kamu lawan Menjadi wajib hukumnya Sebab Nabi Tidak akan melakukan Sesuatu yang menjijikkan Tidak akan melakukan